Pemirsa Pepadi Kebumen menggelar Lomba Dalang, Cilik dan Remaja untuk memperingati Hari Wayang Nasional. Dari lomba ini diharapkan muncul generasi mumpuni yang mengharungkan Kabupaten Kebumen di gancah perwayangan nasional. Belasan Dalang Remaja dan Dalang Boca ikuti Lomba Dalang 2020 Kabupaten Kebumen. Lomba yang berlangsung Kamis 1 Oktober 2020 di Sekretariat Pepadi Kebumen, Kelurahan Jati Luhur, Kecamatan Karanganyar ini berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Lomba tersebut digelar dalam rangka Hari Wayang Nasional yang diperingati setiap tanggal 7 November. Setio Budi selaku panitia dalam sambutannya menjelaskan, Sebanyak 5 juri yang merupakan dalang dan tokoh budayawan menilai penampilan para peserta dengan 3 aspek penilaian yakni Antawacana, Gerak Sabet, dan Gending. Budi menyampaikan nantinya juara satu masing-masing kategori akan mewakili Kabupaten Kebumen dalam lomba yang sama di tingkat korwil keduh. Lomba Dalang kali ini dibuka oleh asisten 2 segda Heri Setianto mewakili Bupati Kebumen. Dalam sambutan tertulis Bupati menyampaikan, kegiatan ini dipandang sebagai bentuk inovasi dalam memasyarakatkan wayang. Selain itu juga sebagai wahana kompetisi yang sehat, yang disajikan dengan pakeliran ringkas yang bersifat edukatif, komunikatif, dan apresiatif. Dengan lomba dalang remaja dan dalang bocah ini, diharapkan ke depan tumbuh dalang yang mumpuni dan mengharumkan Kabupaten Kebumen di kancah perwayangan nasional. Ini kegiatannya untuk lomba dalam remaja, untuk kader-kader masyarakat depan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kabit Paut Dikmas dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, Seha Rahayu, kasih promosi dan informasi pariwisata-disporawisata Kebumen, Septian Indra Triana, Ketua Umum Pepadi Kebumen, R. Suman Srihusodo, Ketua Satu Pepadi, Adi Pandoyo, serta para pengurus Pepadi dan Ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kebumen, Pekiksat Siswo Nirmolo. Dari Karanganyar, Tim Liputan Rati TV memberitakan.